Intro Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mengamankan seorang wanita yang diduga koordinator pengamen cilik pada Senin 24 Juli 2023. Soal ditanggap, wanita bernama Mersah tampak berpenampilan sangat modis. Bahkan ia juga memakai banyak periasan emas yang diduga mencapai puluhan juta. Menurut Kepala Satpol PP Kotim, Muhammad Fuad Siddiq, wanita berusia 43 tahun itu diamankan dalam giat penertiban pengamen, badut jalanan, gelandangan, dan pengemis bersama Dinsos Kotim. Selain Mersah, lima orang lainnya juga ditanggap. Adapun sadiamankan, Mersah sendiri tampak melakukan perlawanan. Namun petugas tetap melakukan penggeledahan terhadap wanita tersebut. Siapa sangka dari penggeledahan tersebut, petugas mendapati uang tunai sebesar 2,1 juta, satu unit smartphone, serta 21 kwitansi emas senilai 51 juta lebih. Ditemukan pula kwitansi perak senilai 965 ribu dari tas wanita tersebut. Terlihat pula bahwa sebagian periasan emas itu ia kenakan di badannya berupa kalung, gelang, dan juga cincin. Walaupun saat ini wanita berkerudung coklat dan dress hitam itu mencoba menutupi perhiasannya menggunakan jaket, namun tetap ketahuan petugas. Wai juga menyebutkan bahwa wanita tersebut sudah pernah diciduk satel PP dalam giat serupa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!